Pagi ini masih kembali lagi di semakan pagi hari ini Sabar Radio Suara Bekasi Masih ditemani oleh Andre di acara Program Rumah Kita Dan di pagi hari ini Tepat pukul 10 lebih sedikit Ya Telah Andre sudah kedatangan Tamu spesial yang dari tadi Assalamualaikum Wr. Wb Ada dari rumah Infak nih ya Mas Dunia Assalamualaikum Bapak Yusman Apa kabar Di hari ini Alhamdulillah Subhanallah Baik Alhamdulillah dia Cuarjanya Alhamdulillah cerah Oke deh Rumah Infak ya Mas Dunia Sabar Radio Suara Bekasi Di semakan hari ini kita akan sedikit Bertoksyo sedikit Ataupun Perkenalkan tentang Rumah Infak Dan ini Yang Anda lihat Cukup baik banget Dan ini dia Rumah Infak sendiri itu Menyalurkan dan juga Membangun rumah ibadah Yaitu masjid Di pelosok-pelosok Di daerah Seperti di Nias dan juga Flores Serta Maluku Sebelumnya Assalamualaikum Pak Kembali lagi nih Di semakan pagi hari ini Andre sedikit ingin bertanya Di awal jumpa Andre ya Ini baru perdana ya Berjumpa dengan Andre Apa itu Rumah Infak sendiri Boleh sedikit dijelaskan Dan program-programnya Serta kegiatan yang saat ini Sedang dijalankan oleh Rumah Infak Mohon berserahkan Baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Sahabat Teman-teman Terima kasih Insya Allah Saya dari My friend Penang for you Dan Semua Yang memiliki Yang Yaitu Membangunan masjid Menjadikan masjid Sebagai pusat pembangunan Sebagai pusat pembangunan Kenapa demikian Karena Kalau kita lihat sejarah Rumah Islam Dimana ketika Nabi kita Rasulullah Semua orang-orang Islam Ketika hijrah Dari Mekah Ke Madinah Masih kita Dari Ke Sampai Ke Madinah itu Maka Maka Memangunan masjid Kecilat Nah Itulah Kemudian Di Masjid Kecilat Semua 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 Masjid Yang Utama Sabah Dibangunan Baru Pertama Kecilat Masjid dalam kemenangan Islam, dalam keberadaan Islam Bahkan masjid itu sebagai jantung yang misalkan muslim Betul sekali ya Jadi di masjid kemudian kita bisa melihat Kalau sebenarnya masjid ya itu maklum Kalau sebenarnya harap tali mewi, perjamaan hidup Dan bagi kegiatan lainnya di masjid-perjalan Maka bisa dipastikan bahwa masyarakat di sekitar muslim itu baik Tapi kemudian kalau misalnya sepi dan tidak memahami Maka kemudian yang bisa diperhatikan bahwa masyarakat muslim itu adalah dalam keadaan rusak Jadi masjid itu adalah jantungnya masyarakat muslim itu sekali Jadi oleh karena itulah rumah infak berupaya itu bagaimana Mereka kejayaan Islam itu adalah masjid Jadi fismisinya itu menjadikan masjid sebagai masjid Menjadikan masjid sebagai pusat pembangunan Islam Bapak Yusman, sebagai pendiri dari rumah infak itu sendirian Kira-kira rumah infak sendiri itu sudah berapa lama berdiri? Sebenarnya kan sudah mengulai rumah infak itu ada tahun 2009 Dari tahun 2009 Jadi mengawali panggilan itu dari pekerjaan beasiswa Beasiswa untuk anak-anak nias hingga sehingga Dari tahun maluku itu bisa sekolah Tentu setelah di beberapa pesantren kita titip Bahkan sampai Soho dan Martin juga ada Dan kemudian juga kuliah juga Tapi kemudian waktu itu kan belum berlembang secara resmi Lalu secara resmi rumah infak itu Berdasarkan akten mentalisnya itu 28 Agustus 2014 Baru mendapatkan akten mentalisnya Dan sebagai program utamanya itu ada tiga Yang pertama itu memang program pembangunan masjid Yang paling utama Karena masjid ini pembangunannya seringkali Di masyarakat kita itu di Jakarta ini Malah di lokasi yang seringkali juga sering kita ingat Bahwa masyarakat kita ketika pembangunan masjid Mereka juga meminta-minta di jalan Nah ini yang dibayarkan pembangunan masjid Agar pembangunan masjid itu tidak terjadi lagi Jadi siapa pun yang mau membangunan masjid Silahkan melalui rumah Dan sebaliknya Sebetulnya masyarakat kita di Indonesia ini Yang juga mau membangun masjid Teru di lokasi musik atau di lokasi Tidak usah lagi yang bisa-bisa ke dalam Kasih foto selanjutnya kembangunan masjid Nah kalau seandainya di kota Di sekitaran kota Sarasi Kofi itu Bagaimana memiliki di masyarakat pedalaman Dan dimana minoritas, termarjinalkan, ekonomi, dan lain-lain Maka kadang-kadang mungkin membangun masjid itu Maka kadang-kadang mungkin membangun masjid itu Nah ini adalah yang kita lihat Dalam pembangunan masjid itu Maka sudah membangunan masjid itu Karena ada musuh afrokon itu Dimana perutamu-tamu terlalu kandungan musuh afrokon Dan itu bisa jadi Anda nanti di website Rumah Infak kemudian Kalau boleh tahu apa yang bisa di sini Di diw.b.ppmromainfak ppmromainfak.com Jadi kalau di Youtube juga sudah banyak video Rumah Infak Video Rumah Infak Ada resumen ketika di Florence Kita juga sudah bangun di dalam rumah yang masih di rumah Kemudian Rumah Infak juga sudah bangun di Maluku Ada namanya Masjid Tahan Ada filmnya sebetulnya Jadi kali aja Rumah Infak nanti akan muncul Video-video peresmian Bagaimana kondisi masjid itu Nah itulah ya Ini bayangkan ada rumah Infak Dan berikutnya Kedengar radio suara negasi yang dicintai oleh Abang Itu tadi berupahnya Bagaimana ke depan sebagai sarana Umat dalam memberi kemudahan Yang kedua itu Bagaimana berusaha menjadi Membagian profesionalnya Yang amanah gitu ya Dalam membang Yang amanah yang diberikan Pada musim itu Dan yang ketiga ini Berusaha Bagaimana ke depan Masjid ini Bisa menguatkan Ekonomi aman Bisa kuat Akidat Kemudian Ini juga kuat Jadi Dari segala segi Sehingga Rumah itu Lebih kuat Yang diperjuangkan Yang diperjuangkan Yang diperjuangkan Yang diperjuangkan Kalau boleh tahu nih Dari rumah Infak sendiri Sampai saat ini Dari 2009 ya Dari 2009 sudah Berkarya untuk Islam Dan Sampai saat ini sudah Berapa masjid Yang sudah Dibangun 2014 Kalau 2019 itu Tangan anak-anak Tangan anak 50 orang anak Sampai siswa Itu secara Masjid 2014 Masjid itu Boleh dari 2014 Dan Sekarangnya Sudah Masjid Sudah Dan saat ini Masjid Sedang kita bangun Yang di Acik Yang di Acik Yang di Acik sendiri Maksudnya Acik di Desa Pangwa Semoga Dikari Kabupaten Bidija Jadi Masjid Kuba ini adalah Masjid yang akan Kecur Ketika Kumpul 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 Masjid Terima kasih 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 Terima kasih